Assalamualaikum, jumpa lagi di channel KUKA PARIPA KULINER Hari ini saya mau berbagi resep Sawi, kuah santan, dicampur dengan tahu, serta daging slice Mau tahu bumbu-bumbunya? Ikuti terus videonya sampai selesai Jangan di skip-skip ya Bumbu-bumbunya ketumbar setengah sendok teh Kemudian cabai merah 8 buah Dan selanjutnya kunyit 1 ros jari, jai setengah ros jari, kemiri 1 buah Dan kemudian cabai rawit 2 buah Berikutnya bawang putih 2 siung, bawang merah sekitar 8 buah Kemudian kita tambahkan sedikit minyak Sambil saya menghaluskan bumbunya Buat teman-teman yang baru menemukan channelku, jangan lupa di subscribe ya Tekan juga tombol loncengnya, supaya kalian tahu video-video terbaru dari channelku KUKA PARIPA KULINER Selanjutnya bumbu yang sudah kita haluskan Kita akan tumis terlebih dahulu Kemudian kita masukkan daun-daunnya Batangnya, serai 1 batang Daun salam 2 buah Laos 1 ros jari yang sudah dikeprek Dan serai juga sudah dikeprek ya Kemudian kita aduk sampai Bumbunya ini kita masak sampai benar-benar tanak Supaya bumbunya itu tidak langgu Jadi kita masak sampai benar-benar masak Kemudian kita tambahkan daging slice Ini sekitar 10 lembar ya teman-teman Ini dagingnya tidak saya potong-potong Jadi ini sekitar 10 slice Supaya ada rasa gurih dari sayur kita ya teman-teman Jadi saya tambahkan sedikit daging slice Ini kita tumis sampai matang Karena dagingnya itu lengket satu sama lain Jadi kita pisahkan seperti ini ya Setelah bumbunya benar-benar matang Kita tambahkan sedikit air Ini air dari sisa blenderan bumbunya tadi ya Kita tunggu sampai kuahnya ini mendidih Baru kita masukkan bahan-bahan yang lainnya Setelah mendidih Kemudian kita tambahkan santan Ini santan kental Sekitar 65 ml ya teman-teman Setelah santannya masuk Jangan lupa diaduk-aduk Supaya santan ini tidak pecah Jadi kita harus aduk-aduk ya Kemudian tambahkan sedikit garam Dan saya juga tambahkan sedikit Kaldu Atau penyedap rasa Setelah mendidih Kemudian kita tambahkan sawi Yang sebelumnya sudah dipotong-potong Untuk sayurnya ini disesuaikan dengan kuahnya ya teman-teman Dan kemudian setelah sawinya layu Kita tambahkan tahu kuning sekitar 3 buah Yang sudah kita potong 2 Ini rasa sayurnya itu enak banget loh teman-teman Ada daging Dan ada tahu Ini rasanya sangat istimewa sekali Buat teman-teman yang suka Dengan resepku ini Silahkan dicoba ya Ini sayurnya tetap kita aduk-aduk Supaya santannya itu tidak pecah Sembari kita menunggu Sampai bumbunya itu meresap ke dalam tahunya Jadi sayurnya ini tetap kita aduk-aduk ya Supaya santannya itu tidak pecah Tunggu resep-resep terbaru berikutnya dari channel Kuka Paripa Kuliner Ini sayurnya sudah matang Sudah siap Kita angkat Ini rasanya sangat enak Dan sangat istimewa Dan warnanya juga cantik Silahkan dicoba ya teman-teman Sampai jumpa ya teman-teman